Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau panggilan service ya Mau memperbaikan mesin cuci dan kulkas ya Mesin cucinya, kerusakannya itu motor pengeringnya Motor pengeringnya itu rusak karena ditaruh di tempat yang basah ya Udah dia konslet, terbakar gitu ya Solusinya saya ganti mesin baru Kulkasnya merek Rasanya merek Sup ya, buat pintu ya Dan juga saya mau perbaikan kulkas ya Nanti kita lihat rusaknya apa dan apa yang harus diperbaiki ya Saya mau ketika P dulu sekarang Naik motor Oke, sekarang kita let's go ya Jalan-jalan Jalan-jalan Keliling Palembang Let's go Oke guys, sekarang kita dalam perjalanan ke lokasi ya Mau service kulkas dan mesin cuci ya Jalan-jalan Terima kasih telah menonton 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 Jadi sekalian Terima kasih telah menonton 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 sepatu hai 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 Oke sekarang kita mau pasang Sina dulu Sina ke wadahnya ini ya ngomong-ngomong josh gandos josh gandos ini tuh mesinnya tuh ya baru ya tuh mesinnya anyar ambil ini hai 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 rokoknya tidak ada merek Hai rokok bukan rokok tidak ada merek ya maksudnya rokok murah rokok murah ya tapi tidak terlalu murah sedang mah sedang itu tuh mesinnya nah oke guys inilah mesinnya ya ini mesin baru kita buka dulu tutupnya tepeng pengeringnya kita buka dulu ya tuh nanti dipasang di sini baru mesin cucinya merek Sankin Sankin ya merek Sankin mesin cucinya ya ternyata mesin cucinya merek Sankin ini bukan sap ya salah sebut saya tadi ya nah ini bubuk nah ini sil buat pengering universal universal guys sil pengering universal ya tuh nah kenapa harus ya harus ya kalau ganti motor di motor itu motor listriknya Hai silnya wajib ganti nah karena penyebab motor itu rusak sil ini kadang robek desya robek sehingga airnya netes nah airnya netes kena-kena mesin itu ya rusak ya Jadi kalau mau ganti motor sil harus diganti biar maksimal ya pengerjaannya seperti itu ya adanya itu guys ya mana yang punya mesin cucinya guys tuh guys ya sekarang kita pasang subscribe channel ini oke nggak tolong nge-nge-nge-nge nge-nge-nge subscribe channel ini nah ini ibu-nya guys nge-nge-nge nge-nge-nge hobi kami ini bu buat youtube ya bukannya ya bukannya bukan apa salah kalau ada lipas ada lipas guys nah motor barunya taruh di kakinya ya kakinya ini kan ada lubang dua ini ya nah ini kakinya ini masukkan ke motor itu mau bikin kopi apa pen atau es pen jadi bu nggak apa-apa bu nggak repotin nggak apa-apa nah oke guys jadi cara kerja motor listrik ini seperti ini ya dia ada tiga kabel ya tiga kabel yang biru ini common yang hijau ini starting ya nah yang merah ini running guys yang biru ini common yang hijau ini starting yang merah ini running seperti itu nah nanti yang ke kapasitor yang ini yang running sama starting ini ke kapasitor dua ini ya seperti itu ya nah nanti line dari listrik ke salah satu ini ke merah ya yang dua ini ke kapasitor yang line dari listrik ke merah dan yang masanya ke biru nah seperti itu nah seperti itu cara masangnya ya oke jadi seperti itu yang biru ini commonnya yang hijau ini startingnya yang merah ini runningnya seperti itu jadi yang starting sama running ke kapasitor dan yang line satunya ke runningnya ini line dari AC ya nah terus masanya listrik masanya ke common ini nah seperti itu tiga kabel ya tuh kalau dia pengering dia muternya searah nah kalau pencuci dia kanan kiri kanan kiri ya prinsipnya hampir sama cuman yang membeda yang muternya itu bolak-balik itu timer ya dari timer ya jadi nanti dia kadang terhubung ke merah kadang ke hijau kadang ke merah makanya dia mencuri muternya ke kanan terus berhenti ke kiri seperti itu nah kalau pengering tidak dia terhubung ke running terus ya timernya tidak berubah-ubah seperti itu ya cara bongkarnya pun ini nanti dimasuk ke selongsongnya itu selongsong ke cucinya mesin ini dulu mesin ini dulu bakal sam besok cem min bagus ah udah peker deh par 0 Hai Napoli ini guys yang ini ya ini nih ini tuh buat dudukan ini ya drum pengeringnya tuh drum pengeringnya didalem itu situ yang kecil gue ya Hai mana nih guys ya 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 Hai nah ini nanti drumnya masuk poli itu Hai cek ke situ itu per untuk kanvas remnya yang dipasangnya untuk kantor seringnya tuh oke itu oke sekarang bu minyak asbak bu apa ya abunya uang mana-mana sekarang kita naikkan nanti nyetelnya dalam sekatian ya iya bu apanya di kamar mandi itu lah iya nanti gak bisa masukin di situ luar dimana mantap udah aman kalau di luar mas iya 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 langsung setelan aman kemarin tar pinggir ini ini lewatnya enak itu itulah luar di situ kalau kamar mandi lagi guys ya berarti kita bawa satuan-satuannya nyetel di sana nah sekarang kita pasang silnya sil pengering dari sini guys tuh ada lubangnya nah itu ada lubangnya nanti ini dimasukkan ke situ itu itu ya misalnya sini malu kita matang iya rumahnya sempit jadi aku nanti saya tuh guna kita tarik tarik selnya tuh pengunciannya tarik dari sini sampai jumpa sampai jumpa oke guys tuh ini kasih lem dulu ya kasih lem aspiran pinggir-pinggir ini ya biar nanti dia bener-bener nge-press pinggir-pinggir sini tuh ya setelah itu masukkan kudorong oke nah kita dorong yang disana narik pakai Iya Iya oke Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau dipasang di sini, bodi-bodinya tidak masuk ya, karena pintunya kecil. Jadi kita angkat kesatuan-kesatuannya. Nah, kita kasih altiko pinggir-pinggirnya biar dia lebih press ya. Lebih kuat waksinnya dan tidak lepas-lepas. Oke. Sekarang kita mau masukkan dulu satu-satuan-kesatuannya. Teman ngicip ini dulu, coba. Nicip kacang. Nah, enak, guys. Kopi, kopi. Kopi. Nah, guys. Sudah masuk ke kamar mandi ya. Kita tutup dulu selongsong ya. Tuh. Tidak. Ini saya sambil nahan. Tempatnya sempit, guys. Jadi, mau memasangnya itu dilepasin satu-satunya baru bisa keluar dan masuk ke kamar mandi ya. Nah, selongsongnya sudah terpasang. Tuh, selongsongnya ya. Tinggal kita masukkan drumnya. Oke, saya mau masukkan drum-drum. Drum itu masuk ke selongsong ini. Nah, guys. Setelah kita masuk, selangnya kita masuk. Selangnya masih dikelobang itu tuh. Nah, doang. Aduh, selang. Aduh, selang. Selang-selangnya banyak, man. Ini ada. Nah, selang-selangnya saya ingat ke sini. Masuk keluar ke sini. Ke sini. Ke sini. Mana? Ke sebelah mana? Sebelah mana? Iya, bro. Aku jenggul, ini, bro. Sudah. Ke sini, ya. Ke sini. Di bawah atau di bawah? Di bawah, bro. Di bawah, bro. Di bawah, di jepit, ya, raki? Biasa ke jepit. Hati sini, loh. Sebelah. Nah, kan jepit, ya. Ini aja masuk ke duduk-duduk. Ini ada duduk aja, lah. Mak ratuh. nah oke guys sudah terpasang ya masanya agak susah karena tempatnya sempit tuh ini kalau tidak dibongkar satu-satuan enggak bisa dibawa keluar karena terhalang oleh itu tuh tuh ya jadi kita tinggal pasang motor listriknya kabel-kabelnya seperti yang saya sebutkan tadi ya yang biru common ya seperti itu ya yang hijau runningnya yang merah tadi starting ya nanti dari AC nya satu ke starting satu ke common Oke saya mau pasang dulu nanti kita tes nah nih Spin timer ya in timernya nanti yang dari AC tuh masuk ke timer satu ya dari AC lainnya ya masih betimer nanti ketika timernya diputar lainnya tadi tersambung ke startingnya ya starting dari motornya kalian commonnya itu langsung aja tidak melewati timer ya yang commonnya langsung ambil dari masa disambung ke common semen lainnya itu dari listriknya itu masih ke timer dulu setelah timer diputar nanti dia connect kayak saklar ya Nah dia akan tersambung ke starting dari motor dengan listrik kalau yang masanya langsung aja common seperti itu Hai 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 koncengnya pernah kenaknya untuk bahkan lampu itu hai hai Oke guys motor sudah kita pasang ya motornya sekarang kita tes pengaruhnya sudah kerja apa belum saya putar dulu timernya Wah tugasnya guys sudah berputar ya Oke terima kasih sekarang saya mau lanjut lagi service ke tempat yang lain lagi ya Oke guys sekarang kita perjalanan lagi ya mau service kulkas kulkas digital inverter ya ke ke arah jangka baring ke arah jangka baring ya yo ke arah jangka baring lalu lancar tidak macet ya bulan-bulan ini jalan lancar ya tapi waktu sebelum korona pacet total nah ini jalan agak sedikit macet guys ya agak sedikit macet tapi tidak terlalu macet ya oke kita ke TKP perlahan-lahan saja ya seperti inilah jalan raya Palembang tidak terlalu ramai dan juga tidak terlalu sepi jadi bisa santai jalannya ya nah kabar ini lumayan jauh ya lumayan tapi tidak terlalu jauh oke ikuti saja ya hari mau hujan guys sudah mendung ya tetap mendung mau hujan oke oke guys ya sekarang kita lewat jempatan Ampera ya jadi kalau mau ke jangka baring lewat jempatan Ampera pasar 16 itu nah ini buat teman-teman yang di pulau jawa ya ini sudah emosi nih ini jempatan Ampera tuh terima kasih oke sekarang kita naik ke tempatan lagi tapi bukan tempatan lo mengera ya tempatan untuk menyambungkan cari teman yang ungkat ke Jakabarik ya kalau dulu lewat bawah dulu sekarang ke Jakabarik kalau itu LRT oke guys kita sudah mau sampai lokasi ya ini kita mau perbaikan kulkas mudah-mudahan kita kendala ya ini rumahnya ya sama servis kulkas dulu oke sekarang kita naik ke atas mau lihat kulkasnya ya dalam kita akan membuat mereka lalu guys nah itu guys kulkasnya gelap belum nyoloki lampu nah guys jadi kulkas ini rusaknya mesin guys mesinnya itu memang ya mesinnya itu kompresinya ada tapi dia ada berbunyi gelodok-gelodok seperti itu tuh bunyi gelodok-gelodok seperti itu ya kompresi ada ya tapi selain mesin rusak pipanya bocor juga guys ya bocor disini nih tuh pipa itu ya jadi solusinya genti mesin dan kita perbaiki pipa yang bocor itu ya nah guys sekarang kita bongkar mesinnya ya sini merusaknya kita keluarkan dulu tengoklah yang bocor itu pipa bocor itu nah ini bocor juga guys ya tuh ini tuh pipa kondensor ini kan terendam ya terendam di apa tempat penampungan air tuh karat semua ya sudah hancur tuh jadi ini juga di service ya nah tuh yang rusaknya tuh semuanya kompresor rusaknya ya oke sekarang kita masukkan mesin barunya ya penggantinya ya penggantinya ya jadi sudah lihat kan mesin dia itu rusaknya bunyi ngorok-ngorok ngorok-ngorok ya kita masukkan dulu nah oke guys ya jadi cara pasang mesin ini cara pasang mesin digital inverter ini seperti ini ya ini adalah pipa hisap nah dua ini ya yang ini nih nih nah kalau yang ini kompresinya pipa tekan ya kan kompresi tekan jadi yang ini nanti yang ini tekan ini nanti disambungkan ke kondensor ya dari kondensor berputar menuju filter ya dari filter ke kapiler ya nanti dari kapiler berputar ke evaporator nah balikan dari evaporator setelah sirkulasi disambung ke sini nih pipa hisap ini nih yang ini ya tuh nah nanti disini untuk mengisi preonnya ya ini menghisap juga ya seperti itu ya jadi pipa tekan tadi disambung ke kondensor terus keluarannya keluaran setelah sirkulasi kan dari epap ya nah baliknya disambung ke sini ini menghisap juga ya seperti itu ya nah oke guys ya jadi untuk kelistrikannya nah ini ada soketnya itu ya tiga ya nah tengah ini common ya common nah untuk running startingnya bisa disini bisa disini ya nah kalau yang tekan ini commonnya ya seperti itu ya jadi dia pakai soket tinggal nyeplok aja ya seperti itu ya oke nah guys untuk pipa yang karatan ini tadi ya ini karat ya nah kita kecil pakai tembaga ya kalau bawaan dia kan besi kan nah besi gampang karat ya gampang keropos jadi kita ganti tembaga gitu ya nah nanti itu tersambung ke kondensor ya seperti yang saya jelaskan di mesin lamanya ya proses pengelasan oh guys sekarang kita sambung pipa-pipanya ya sambung pipa-pipanya sesuai yang saya sebutkan tadi ya kan di kompresor itu ada 3 pipa 2 pipa hisap 1 pipa kompresi nah sambungnya seperti yang saya sebutkan tadi setelah itu di last oke sekarang kita pasang filter ya filternya dipasang di ujung kondensor ya satunya dan satu ujung filternya dipasang di kapiler ya pipa kapiler yang ke atas evaporator dan ambil pipa kapiler sekitar 1 kilan ya nah itu untuk flashing nanti ya untuk vakum juga ya tuh itu tuh masukkan ke filter yang bercabang 2 ya nah nanti ujung pipa kapiler yang satu kilan tadi itu difungsikan untuk flashing atau vakum ya oke tinggal kita last oke guys mesin sudah terpasang sekarang kita flashing ya flashing nya caranya dari buntut tikus ya kalau saya nyebutnya buntut tikusnya ya dari pipa kapiler yang kecil yang kita pasang tadi ya yang bersabang tadi biarkan sampai anginnya habis ya setelah anginnya habis dicek pakai kore api ya kalau korenya sudah tidak dihembus lagi maksudnya anginnya habis tutup dan kita isi prion seperti itu biarkan sampai udaranya habis nanti baru kita isi prion oke guys ya itu apinya sudah tidak dihembusan gak ada embusan lagi ya berarti udaranya sudah habis sekarang kita tutup vakum ya vakum sudah vakum ya nah tinggal kita proses pengisian prion ya sudah oke jadi kita isi 10 saja ya jadi kalau tekanannya sudah sampai 10 kita tes dan lihat hasilnya oke oke guys pengisian prion sudah selesai ya kita isi di 10 PSI dan sudah kita tes beberapa menit ya kulkasnya sudah top chair tuh sudah terasa udara dinginnya ya tadi pas kita buka tuh tutupnya banyak banget uap saljunya ya tuh udah terasa dingin ya oke terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih